Hai Gila patung Liberty Bapak ibu diperlukan kebebasan karena dulunya yang namanya Amerika itu berjajak Inggris baru-baru Tentang berikan bantuan setelah patung Ya simbolis dari Liberty ataupun kebebasan Ibu lagi live ya, ibu lagi live ya Jangan ngomongin ya, aneh-aneh Ya makanya itu ya Bapak Ibu tadi lihat yang namanya patung Liberty Ya yang ada di Kolmar ya yang salah satunya Bapak Ibu Ya sebenarnya di Paris pun juga ada ya, juga ada satu juga Ya jadi ada beberapa ya kita bilang patung Liberty Yang ada di dalam area negara Perancis Bapak Ibu Ya jadi bukan cuma di daerah Amerika saja Oke ya jadi Bapak Ibu, tadi ya saya bilang Nanti pada waktu Bapak Ibu di area outlet ya Ini kan memang cukup besar ya Halo pagi semuanya Oh setelah pagi ya, otaknya cukup besar Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkeliling cukup banyak ya Barang-barang yang Anda bisa temukan Yang aktif kurang lebih sekitar mungkin lebih dari 200 putih ya Yang ada di sana ya, yang ada bisa temukan Nanti silahkan kalian mappingnya, pentaknya, semuanya Bapak Ibu nanti langsung berkeliling untuk langsung belajar Terutama carilah barang-barang yang memang Anda ingin cari Kalimantannya dari Kalimantan, baiklah Kalau Bapak Ibu juga mau lihat website-nya juga silahkan, udah boleh ya Karena beberapa mereka sudah kasih juga gambaran dari barang-barang yang mereka sel Jadi Udah bisa langsung di hunting Buang waktu Bapak Ibu juga Ya estimasi kita akan sampai kurang lebih pukul 3 Pukul 3 sore di outlet Ya mungkin lebih early, setengah 3 atau jam 3 ya kita sampai Dan kita akan shopping kurang lebih sampai dengan pukul 7 Bapak Ibu Siap Jadi kurang lagi ada 4 jam ya untuk waktu Bapak Ibu berbelanja Ya lumayan lah ya, sudah cukup banyak ya untuk belanjanya Ya setelah itu karena kita dari luar kota masuk ke daerah hotel kita Habis pulang cari duit lagi nak Ya betul ya Tapi di sini enjoy ya, nikmati belanja Shopping, shopping Ya setelah itu pulang ya cari uang lagi kerja lagi nanti jalan-jalan lagi Amin Jadi kayak orang bule gitu ya, jalan-jalan lagi Nikmatin hidup, nikmatin hidup Stephen Hidup hanya sekali Mumpung Ibu masih sehat Betul Oke ya Bapak Ibu kurang lebih ya Ini buat kalian Kita akan lakukan ya jalan cukup jauh Ya jadi inilah negara Prancis Bapak Ibu Ya ini negara yang sangat terkenal sekali ya terutama di bagian berdua Eropa Bapak Ibu Ya ini negara yang salah satu negara besar ya negara dengan salah satu negara yang juga sangat maju sekali di bagian Eropa Bapak Ibu Ya mungkin kalau Bapak Ibu kita bicara tentang negara Prancis ya selain dialing yang sangat unik Ya kita boleh bicara tentang Banyak ya kita bilang Bagam sekolah-sekolah kuliner ya kita bilang ya Yang lebih banyak itu dibuka di daerah negara-negara di Prancis Bapak Ibu Ya makanya disini terutama untuk makanan kuliner salah satu yang cukup favorit ya Banyak orang yang belajar Ya terutama khusus untuk sekolah masak itu datang ke sini negara Prancis Nah kalau Bapak Ibu ya mungkin tadi sudah cepat coba pastri ya mungkin sudah cepat coba yang namanya Kroisang Tadi namakan Kroisangnya ya Ya terikmaren ya Ya terikmaren ya Mana sama aja Same-same Same-same ya sama-sama ya Sama-sama ya Sama-sama disini ya Sama-sama disini ya Oh ya Sama-sama lebih besar Halo Sama-sama disini biasa pastri ya Bapak Ibu Salah satu yang juga cukup Paling favorit Bapak Ibu Terutama Kroisang ya Ini salah satu roti yang cukup famous Nanti kalau kalian pengen jangan jalan ke Eropa Tapi memang bukan cuma disini Tapi ya cukup banyak ya disumpahkan Cukup banyak dipopulerkan di negara Prancis Bapak Ibu Ya jadi kalau setiap hari nanti kita Terutama masih stay di wilayah Prancis ya Silakan Anda makan pastri-nya ya Sama-sama orang-orang Prancis ya Sama-sama orang-orang Prancis ya Mereka ini sangat tutup sekali dengan makanan-makanan seperti postri Krisna lagi lah Ya ataupun roti Bapak Ibu Pada nyariin kamu pada tuh Ini Ayu nih Ayu mana Bu Ini Ayu mana Bu Ini Bukis lagi dinyariin Bu lagi like tuh Dadah dong Dadah Dadah Makan pagi, siang, malam Ya semuanya mereka pasti menggunakan roti Merah Yang lagi anak Ya kalau kita berbeda ya Kalau kita lebih suka makan seperti nasi setiap hari Ya karena itu usni ku Katanya harus ada kasih Kalau orang kita ya Dan kalau di sini di Europe ya mereka lagi Dengan arah roti Dan terus sedang keju Dan itu adalah hal yang harus Membrang Bapak Ibu Kalau ada keju 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 Kata yang orang-orangnya mau makan Mereka apa Ya jadi di sini tuh Covid semuanya Kali kita mau menuju kemana tadi Dan suka live pasti ada makanan lain Bapak Ibu Ya kalau Anda suka makanan seperti Hati Hati angsa Ya Kofla Ya ini juga salah satu makanan yang cukup terkenal di sini Ya kalau ada suka makan yang makan hati ya Makan hati Ya Allah Jangan makan hati lagi Jangan ya kita makan yang lainnya Makan hati aja nanti ya Makan hati gak enak Jadi untuk gue ini Makanan yang terbiasa Terbuatnya dari hati angsa Bapak Ibu Dan memang pendapatan banyak juga Bapak Ibu Terutama dari kelompok pencinta hewan Yang sangat berhentang sekali Untuk orang-orang di situ memasang yang namanya hati angsa Kenapa? Karena proses Terlopi Nanti Ibu itu aja ya Pas di Paris ya Nanti Ibu bilang kamu ya Ambilnya di mana Karena yang namanya angsa atau bebek ini Ya Bapak Ibu ya Ditaruh di dalam satu wadah tempat yang sangat setil sekali Ya jadi bebek ini gak bisa bergerak teman-teman Bapak Ibu angsanya Hanya diam aja posisinya Ya dan setiap hari disuplai dikasih makan Lalu selang Masukin ke dalam mulutnya Ya jadi masukin terus 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 Ya membuat hatinya itu lama-lama memekat Bapak Karena tidak bisa bergerak Padahal besar hati memekat Nah itu Ya baru setelah itu hatinya itu diambil Dan dijadikan sebagai wogwa Ya atau makanan Ya tapi ya Tadi tadi udah di belakang tadi Ibu Udah seorang ya Makasih Bapak Ibu ngelompok pencinta hewan ini Tapi tidak membuat yang namanya makanan ini Tidak ditandikan lagi ya Masih ada juga ya kita bisa temukan Ya di beberapa restoran-restoran Yang ada di Prancis Bapak Ibu Waktu itu besok kalau Bapak Ibu di kota Paris Ya di beberapa restoran lokal Lagi-lagi caket banget ininya Ya jadi namanya wogwa Nah terus juga ada satu lagi yang Bapak Ibu cukup famous Namanya escargot Ya atau escargot Ya ini adalah seperti siput Makan siput yang ada di Prancis ya Ini sangat famous juga Jadi kita makan seperti yang siput ya Ini dikasih udur dengan baubecil Ada adik Ada pake butter 6 jam untuk Paris Itu dikidakkan sebagai biasanya appetizer Bapak Ibu Kalau di sini Ya jadi ini makanan-makanan khas ya Yang memang cukup favorit sekali Di mana di mana Asih pun? Di Prancis? Di Prancis Biasanya di restoran-restoran lokal itu mereka selalu mengidakkan Ataupun juga bisa di order di sana Apa anak? Namanya escargot Ini seperti siput Oh Siput maksudnya kayak udang gitu Bukan siput kayak keong Iya kerang-kerang Kayak keong gitu siput Jadi kita makan siput Oh kayak di itu ya Kayak di apa? Apa sih ya namanya ya? Kayak di mana? Apa sih? Enggak yang malah kita pergi ya ke Batam Ke Batam juga lah ya? Bonggong Ke Batam ya di Indonesia memang cukup banyak ya Menurut Indonesia namanya tutut ya? Tutut tapi ke Batam bonggong Jadi kayak seperti makanan-makanan ya Tapi ini mereka menggunakan berbagai macam ini ya Bapak Ibu Rasa? Jadi base-nya sih biasanya cuma gutter gitu ya Jangan campur daun-daun desil Jadi cukup nice ya Biasanya untuk appetizer Kalau ada yang coba ya pada waktu nanti di Vietnam Pada waktu besok ya bisa ya kita coba ya Tapi biasanya sih ya tergantung selera juga Bapak Ibu Tapi ini salah satu cukup favorit juga ya Jadi kalau di Perangkis ya nanti Anda bisa mencoba makanan-makanan seperti itu Bapak Ibu Nah tapi di sini di Paris juga pada waktu nanti kan besok kita ada di Paris Bapak Ibu Ya kalau kota Paris ini kita nggak perlu worry ya cukup banyak nih Ya daerah-daerah tempat makanan itu cukup banyak Peragamnya juga cukup banyak karena ini kota besar Ya kalau kota Paris Kalau kayak kita semalam kota-kota kecil ya memang untuk jenis ragam makanan ini tidak hanya terbatas lah Tidak begitu banyak yang kita bisa pilih Bapak Ibu Ya jadi kalau di Paris itu lebih banyak untuk pilihannya Ya dekat hotel kita pun juga nanti malam tadi si Merchik juga ada restoran Chinese ya Itu juga di sebelah hotel kita tidak jauh ya jalan kaki juga Ada restoran Chinese juga Asian food Jalan kaki berapa? Itu berapa? Ya paling kurang lebih lima beli Hahaha Lima belas bener Aduh Sebenarnya kalau lima beli itu sudah sampai Kalau tadi saya cek Ya kota pekerna lima belas bener itu kurang lebih Ibas ya Allah Ibas Chris ada Ibas Chris Ibas Ya Allah kangen Oke ya Bapak Ibu selain dari makanan juga ya mungkin apalagi yang cukup bebas Ibas Ibas ini Ibu Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Stylis lebih bergaya Ya karena disitu Ibu 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 Lihat Aya Mas Ya jadi nanti ya mungkin pada waktu besok kita kasih Explan Ya Bapak Ibu ya Mengenai parfum dan lain-lain Karena mungkin besok di dalam kota Paris ya Kalau Bapak Ibu ini cari kulit parfum ya Cari barang-barang lokal dari Cland Dari Kalau bukan baru, terima kasih. Biasanya banyak promosi-promosi juga yang Anda bisa temukan juga nanti di kawasan di Outlet Taran. Oke ya? Alhamdulillah. Jadi kalau kamu berjalan jauh, ada yang mau nyanyi lagi? Boleh, boleh nyanyi, nyanyi. Ayah nyanyi. Ayah mau nyanyi? Nyanyi. Hah? Pakai Youtube lagi mau, Ayah? Oh. Ayah nyanyi ya. Nyanyi apa nanti, Ayah? Ya mungkin masih bangun pagi nanti ya, Bapak Ibu istirahat dulu deh ya, sebentar ya. Nanti pas setempat kita pertama, setelah setempat pertama, ya nanti Ya kalau kita mungkin kasih penjelasan sedikit, selain benar-benar tidak kalau kita mau nyanyi ya. Makasih. Atau mungkin siapa ada bawa film juga ya, tapi film pelapa-lapa ya, nanti coba cek dulu ya. Iya boleh, ask Tipek. Kita film ask Tipek. Tuh Ayah tuh, Ayah lagi tidur. Ayah udah ngantuk. Malam pada nggak bisa tidur. Begitu Ayah ngigomu lo lagi. Tuh, Ayah selalu ikan dalam kolam kata Ibas. Tidur tuh, Bas. Liat no. Ibas lalu aja ikan dalam kolam. Halo. Ayah lagi istirahat. Amin. otroskin Heelah